Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan bercorak Buddha terbesar dan terkenal di Indonesia. Kerajaan ini disebut juga sebagai kerajaan maritim dan berperan sebagai pusat penyebaran agama Buddha, budaya, serta perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi simbol kebesaran Pulau Sumatera pada masa lampau. Kebesaran kerajaan ini disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di timur Pulau Jawa. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu dari kata, Sri, yang berarti cahaya, dan, Wijaya, yang berarti kemenangan. Sehingga Sriwijaya dapat diartikan namanya menjadi sesuatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Kerajaan ini juga memiliki hubungan erat dengan Jawa, karena relasi raja-rajanya berasal dari Jawa. Kerajaan Sriwijaya berpusat di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki lokasi yang sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki akses ke laut lepas melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Dengan demikian, kerajaan ini dapat mengontrol perdagangan di kawasan Indonesia Barat. Konon, letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, tetapi pendapat yang cukup populer yaitu yang dikemukakan oleh GK Edes pada tahun 1918 Masehi, bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang. Hingga sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Hal ini bermula para ahli ada yang menyimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut Kota Jambi. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hiang Sri Jayanasa pada abad ke-7 Masehi. Nama pendiri kerajaan ini diketahui dari beberapa prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talangtuwo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Palas Pasemah, dan naskah-naskah dari India, Tiongkok, dan Arab. Menurut Prasasti Kedukan Bukit, disebutkan bahwa Dapunta Hiang Sri Jayanasa melakukan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangatamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi, kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian Selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Dapunta Hiang Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumah Negara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing, Kalinga, di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Temuan Prasasti Kota Kapur itu juga menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi, karena pada masa itu, Kepulauan Indonesia ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangatamuan, lalu pindah ke Jambi, dan berakhir di Palembang. Historiografi Kerajaan Sriwijaya diperoleh dan disusun dari dua macam sumber utama, yaitu catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah Prasasti Batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Belum banyak bukti fisik mengenai Kerajaan Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa raja yang memerintah selama kurang lebih empat abad. Beberapa nama raja yang diketahui dari Prasasti-Prasasti atau catatan-catatan asing, seperti Raja Pertama Dapun Tahiyang Sri Jayanasa, Indra Warman, Daran Indra, Samara Tungga, Balaputra Dewa, Sri Udayaditya Warman, Sri Cudamani Warma Dewa, Sri Marawijaya Tungga Warman, Sri Sangrama Wijaya Tungga Warman, Sri Maharaja, dan terakhir Trilokya Raja Maulibusana Warma Dewa. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharma Setu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor, yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Tetapi pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan Raja-Raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan Kerajaan Kola India pada tahun 1017 Masehi hingga tahun 1025 Masehi, Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai sekaligus mengontrol Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Selain itu, mereka juga berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia Barat, daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. Kerajaan ini juga menjadi pusat agama Buddha yang dihormati oleh banyak negara lain. Banyak biksu dan pelajar dari India, China, dan Tibet yang datang ke Sriwijaya untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga memiliki kemampuan maritim yang tinggi untuk menjaga dan mengamankan wilayahnya. Armada lautnya yang kuat sehingga dapat mengarungi samudera dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara. Selain itu, kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Sebagai negara maritim, berdirinya kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan dampak pengaruh besar di Indonesia. Perdagangan di kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat terutama karena telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal ini terlihat dari pagoda Borom Tat dengan gaya arsitektur Sriwijaya di Thailand. Karena letak kerajaan ini membuat Sriwijaya mudah dalam menjual hasil alam, termasuk di antaranya seperti emas, perak, rempah-rempah, kapur barus, cengkeh, kayu gaharu, cendana, kapulaga, hingga pala. Kerajaan ini juga memiliki sistem administrasi dan pemerintahan yang baik, sehingga rakyatnya hidup tentram, damai, dan sejahtera. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan kerajaan itu di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang pertama, raja yang tidak dapat memimpin dengan baik, karena setelah Raja Balaputra Dewa, tidak ada raja lain yang mampu memimpin kerajaan dengan baik. Setelah wafatnya Raja Balaputra Dewa pada tahun 835 Masehi, kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan juga bijaksana. Sehingga perlahan-lahan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu kepemimpinan raja yang saat itu berkuasa, ditambah lagi adanya suatu pemberontakan yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya semakin terpuru. Faktor yang kedua, kurangnya aktivitas kapal dagang yang singgah di Palembang, sehingga membuat perekonomian kerajaan menjadi menurun, dan membuat kesejahteraan masyarakat juga menjadi terpuru. Hal ini disebabkan oleh semakin jauhnya kota Palembang dari posisi laut yang menyebabkan daerah tersebut menjadi tidak strategis lagi. Kegiatan perdagangan menjadi berkurang, serta pendapatan kerajaan dari hasil pajak menjadi turun ataupun berkurang. Faktor yang ketiga, melemahnya kekuatan kerajaan Sriwijaya di sektor militer. Lemahnya sektor militer ini diakibatkan karena adanya konflik faktor internal dalam kerajaan Sriwijaya. Melemahnya kekuatan militer ini membuat banyak wilayah yang telah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri. Salah satu kerajaan yang melepaskan diri dari salah satu wilayah kerajaan Sriwijaya yaitu Jambi, Kelantan, Pahang, serta Sunda. Hal itu membuat keadaan ekonomi kerajaan Sriwijaya menjadi semakin parah, karena setoran pajak tidak didapatkan lagi oleh kerajaan Sriwijaya. Faktor yang keempat, semakin pesatnya perkembangan agama Islam yang terjadi pada abad ke-12 Masehi. Saat itu, pengaruh Islam semakin lama semakin berkembang di Indonesia. Pada abad ke-12 Masehi tersebut juga terdapat kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh, Samudera Pasai, dan Malaka. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah mulai menguasai sebagian wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Hal inilah yang semakin membuat kerajaan Sriwijaya semakin tak berdaya hingga akhirnya runtuh. Faktor yang kelima, berawal dari abad ke-11 Masehi, terjadi serangan dari Rajendra Koladewa yang berhasil menaklukkan salah satu raja dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu menjadi salah satu kerajaan yang ditaklukkan pada abad ke-13 Masehi. Hal ini dilakukan oleh kerajaan Singasari dari Jawa serta dibawah kepemimpinan kertanegara dalam ekspedisi Pamalayu. Selain itu, juga banyaknya serangan dari kerajaan terutama dari Pulau Jawa, yaitu kerajaan Medang yang terkenal dengan nama Mataram Kuno yang paling gencar terjadi. Kemudian serangan bertubi-tubi dari kerajaan Kola hingga kekuasaan di Selat Malaka melemah, dan perlahan berhasil dikuasai lawan pada sebagian besar wilayah Sriwijaya. Sementara itu, Sriwijaya semakin melemah dan tak mampu berbuat apa-apa dalam mencegah terjadinya penaklukan. Kelemahan itu bahkan dimanfaatkan kerajaan Sukodaya asal Thailand dengan pemimpinnya bernama Raja Kamheng, yang merebut semenanjung Malaysia. Hingga pada abad ke-14 Masehi, kerajaan ini benar-benar runtuh akibat serangan dari Majapahit. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah kerajaan Sriwijaya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.